Harlah Partai Persatuan Pembangunan ke-49 dijadikan momentum oleh Ketua Praksi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut, Ayy Suriana, dengan melakukan soan ke para tokoh penting yang mempunyai sejarah dalam perkembangan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Garut. Seperti melakukan jiarah kubur ke beberapa tokoh, salah satunya makam tokoh penting Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Garut, yakni Haji Raden Edo Trenggana. Untuk lebih jelasnya, saya langsung akan menanyakan kepada Ketua Praksi Partai Persatuan Pembangunan, Ayy Suriana, siapakah sosok Haji Raden Edo Trenggana ini? Di luar studio, saya sudah terhubung dengan Ketua Praksi Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Ayy Suriana. Pak Dewan, bisa diceritakan Almarhum Haji Raden Edo Trenggana ini siapa sih Pak Dewan? Almarhum adalah Bapak Raden Edo Trenggana yang merupakan tokoh P3 Kabupaten Garut. Beliau merupakan pejuang P3 di zaman Orde Baru bersama tokoh-tokoh yang lainnya. Beliau juga adalah mantan Ketua DPC Kabupaten Garut. Sehingga perjuangan beliau ini sangat luar biasa untuk perkembangan P3 Kabupaten Garut. Mungkin selain Pak Haji Endo Trenggana juga ada Pak Haji Sirot, Pak Haji Amin Bunyamin, dan yang lainnya merupakan tokoh-tokoh P3 yang bisa di Kabupaten Garut. Sedangkan khusus untuk Pak Endo ini merupakan salah satu mantan Ketua DPC Kabupaten Garut. Sejauh mana Pak Dewan Ketokohannya di Partai Persatuan Pembangunan ini? Ketokohan Pak Haji Endo sangat luar biasa. Beliau adalah panutan dari seluruh kader yang ada di Kabupaten Garut yang merupakan panutan juga bagi seluruh pengurus dan kader Kabupaten Garut. Sehingga nama beliau tetap harum di para kader Kabupaten Garut. Pertanyaan terakhir sekaligus closing statement Pak Dewan. Diharlah Partai Persatuan Pembangunan ke-49, Pak Dewan soan ke para tokoh penting Partai Persatuan Pembangunan dan melakukan jiarah ke makam tokoh P3. Dengan harapannya seperti apa Pak Dewan? Silahkan. Harapannya ialah mengingatkan kepada kami semua bahwa beliau-beliau yang telah meninggalkan kita telah berjuang tanpa pamrih kepada P3 untuk P3. Dulu zaman Orde Baru, zaman yang kata orang tua, zaman gawat-gawatnya, mereka rela berkorban. Mereka lelah menjadi seakan-akan menjadi musuh dari yang lainnya sehingga perjuangan mereka sangat berat. Itu bisa dibuktikan ketika mungkin sejarah-sejarah atau orang tua dapat bercerita bagaimana perjuangan P3 yang dulu. Beliau merupakan tokoh yang sentiasa menyuarakan P3 di tengah keterasik di tengah marginalisasi P3 di zaman Orde Baru.